Pertusan yang sangat baik dari tim Alterigo Akankah kali ini Big Catlan mampu menumbangkan Alterigo Atau bahkan sebaliknya Alterigo dengan komposisi mereka Draft mereka yang cukup berbeda dengan leg-leg sebelumnya Akankah membuat para robot ini terhubung Sekarang mereka memiliki daya divan yang besar Oh my god Tidak sempat Tidak sempat Kali ini bakal mencoba untuk mengharuskan Berdaya untuk menangkap lainnya Marky mencoba memaksa dengan satu bonus point Tapi ternyata Dino depan sana Akankah kali ini terlalu dalam Tumpang dan wajah from Moreno Pembaan Leo Murphy hampir ditumbang Tapi terus ada satu rumput terakhir Dan KYY menjadi korban Atas keganasan divan Oh my god Tapi sayang sekali Selimut tetap harus tumbang Kalau bisa kita akumulasikan Gerugian tetap di tangan dari tim Alterigo Tapi Moreno Almasis Leo Murphy Ternyata Leo Murphy tidak bisa Selimut kali ini dari seorang Berhasil di tingkat di tengah sungai Selimut tapi terakhir Selimut yang nggak dapetin Selimut yang dapat dan tentunya Ini tanpa Barpum-Bapum Seorang mesak sedikit Buzik Tetapi disini sepalik yang Marky Rasanya banget Satu berubah Dua poin untuk Alterigo Yang harus hilang Ketika Barpum-Bapum diangan Dari selimut saat timet Karena dibutuh tahun ya Tapi kali ini lihat dari Lorca yang akan memberi kontes Oleh Alterigo dan Rukil berhasil untuk mengapel ke arah seorang latihan dicobong begitu saja begitu bakal coba untuk pasain T5 biar yang depan lewat Morphe yang tumpang oh tapi Nino lihat Ghost Wolfing itu terbuka ke arah Sorry So Marky pun akan menjadi jalan tapi ternyata Moreno masih bisa menahan dia dan menjadi kotoran dan menjadi pertukaran gimana Moreno pun hilang begitu saja alright Nino yang berada di underpaste di arah komplain kali ini membalikkan ke arah Sorry So Kaliti terbuka Terbakat Latur Ghost Wolfing Kaliti sudah pecah berhasil dengan satu poin tambahan di arah belakang sana ke Wancong dikombong dengan satu buah jadi boleh posisi yang sangat bagus dari Soerle Morphe bersama-sama Soeran Nino berhasil dengan satu poin tambahan lihat again and again teamfight yang terpecah belah menjadi tiga menjadi keuntungan untuk team Alterico ini akan menjadi one-slate post untuk Biggetton Alpha ini akan menjadi pencana agar ke Alterico mengamankan game pertama dengan cepat dan ini dia Alterico take the game one wow wow Alterico yang dimana sebenarnya memang mereka unggul banget lagi di kondisinya unggul ya tapi seperti yang Oji bilang ini Soerizo tuh gak bisa masuk jadi gara depannya Biggetton dia pasti belokal libur sabis-sabis di mana lapu-lapu disini kalau kalian sadar ini udah lebih sakit dari sisi ultimate-nya atau dari previous fighter-nya dia keteksi kalian masing-masing di kolom komentar betul sekali jadi sepertinya kita mau ini akan dilakukan oleh parmay dan silau ini dia first battle take first battle didapatkan Lesley Boydumil ke Bader Pak Asetling harus coba dibuka busnya oleh seorang Yankee again sepakat dibaksa berhasil mengamankan objektif Udil dua kali secara berturut-turut ditutup pergerakannya nih oh di waltz langsung begitu saya tergenaskan dan Ki seperti yang akan tumpang tonapot memori dari seorang Nino disini membuat Ki kali ini lihat pergerakan dari Alter Ego super baiknya gak berhenti bergerak loh Seri Boydumil kelihatan kali ini bakal ngesan karena tiba-tiba lagi nyebrang di area sungai tumbang oleh pemain-main Alter Ego siapa yang dituju dan pemerintah keluarga Selly Boydumil kelima Renaud Wachas dibalikan kembali Udil mulai masuk ke damagen tapi ternyata Zorizo berhasil menang Selly Boydumil kelima Selly Boydumil kelima di depan sana membuat permainan di Malterigo harus kira menjangkau mereka ini dia Udil ditutup Wachas fokus karena Udil Udil disumbangkan apakah Selly Boydumil kelima Selly Boydumil kelima membuat Selly Boydumil kelima membuat Selly Boydumil kelima masih bertanda Nino pelikirin digunakan tonapot memori dan berhasil menanggau di bu Filiam salah satu besi yang terakhir dan dia Amir oleh Selly Boydumil kelima hampir savage dari seorang Nino ketika Udil tumbang ini 2 game kali ini aku ngeliat Selly Zorizo tidak bermain peran tapi Wachas dikeluarkan kayaknya terangkat dan bangkat oh kempat memori membagi kehilangan semua kenangan-kenangan yang dia milik kalau tebal juga sebetulnya karena dia item dependent ya iya terus ada attribution dia sendiri plus ada hero range kan Udil, Farsia yang bisa dikeli tapi ternyata Nino tiba-tiba tercuri begitu saja kali ini Bikiran bakal coba untuk membalaskan teamfightnya dipaksa kali ini tapi autorego dari Mesa ini menurut aku masih berada di dalam posisi terancam dia gak ada satu buatin akhir selesai setelah ada pasangan Wachas telah dikeluarkan Udil dia tahu dia gak bakal mulai karena sangat berbahaya untuk dirinya bagi yang sudah dikeluarkan ini Sanda Udil bersinar yang langsung saya rasa dibalikan kembali karena ada marki bersiap everybody kembali Dark Maze tersisa kejadian yang sama kita lihat lagi di game yang kedua dimana satu permain berhasil ditumbangkan langsung dibalaskan langsung digeragas oleh pemain-main dari alter ego dan 2-0 diamankan tanpa ada balas dari Vigetron Alfa tanpa ada balas dan bahkan dengan adanya sebuah celah yang cukup besar diamankan oleh tim dari alter ego mereka gak butuh war mereka langsung selesaikan dengan pasti dan ini dia Udil mastermind The Legend Udil gila ya pasti aja